Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal, dan juga terpercaya dan anti cekal-cekal klub pastinya ya Kalian top up aja di D2C Gaming Store guys ya Followersnya tuh sudah mencapai 150 ribu followers Yang mau langsung top up bisa langsung klik link di bio-nya atau link yang udah gue siapin di deskripsi ya Langsung diarahin ke website resmi D2C Gaming Store Langsung cek produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam Kalian bisa cari eFootball 2023 Selanjutnya kalian harus sisain transfer data 3 kali ya Karena ini aman banget Terus juga untuk langkah-langkahnya masukin username email konami Terus juga masukin atau pilih nominan top up Selanjutnya masukin kode promo yang udah gue siapin juga Biar dapetin potongan harga Selanjutnya untuk pilih pembayaran bisa lewat bank, dana, sopipay, oppo, gopay, dan juga QR code Top up aman, murah, legal, dan juga terpercaya Dimana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul, mantul, mantul Oke guys, di video kali ini channel Arief Anggara 19 Akan ngasih info update Untuk pembaruan Senin Tanggal 28 November 2022 Kita akan bahas apa aja yang akan di update sama Konami Pada hari Senin mendatang Dan kabarnya POTW World Cup akan segera dirilis oleh Konami Inggris adapter, mantap, mantap Anjay Riker listen salto pastinya bakal masuk guys Kita akan bahas untuk info selengkapnya ya Oke, yang pertama disini Konami pada hari Senin akan melaksanakan maintenance tambahan ya Dan jadwalnya dari jam 2 UTC hingga jam 3.30 UTC Dan kalau kita konversi ke waktu Indonesia Itu di jam 10.30 Kemudian kalau misalkan di waktu Malaysia, Singapura, Bruna juga sekitarnya Itu di jam 11.30 ya Berjalan maintenance tersebut cuma 1 jam setengah aja ya Oke, nggak lama kok, nggak seperti di hari Kamis Oke, kemudian juga Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai special login bonus Oke, dah Pada tanggal 24 November Konami telah mengupdate rewardnya Untuk special login bonus Dan nanti pada hari Senin Kita mendapatkan 20.000 GP dari special login bonus Dan pada hari selasanya baru kita mendapatkan 50 koin e-football dari event ini Kemudian jangan lupa dari bonus login reguler pun Kita bisa mendapatkan 60.000 GP dan juga 50 koin e-football Ada sekelas Kemudian juga Yang selanjutnya Konami akan mengupdate reward dari challenge event weekend showdown ya Oke, dimana kita bisa mendapatkan total 40.000 GP Ya guys, saya menurut channel Arif Anggaris 11 ini event nggak guna banget ya Oke, karena untuk apa ya Rewardnya GP-GP aja gitu kan GP udah banyak Buat apa juga gitu kan Harusnya koin juga sama di hari Senin Aduh, Konami emang parah sih ya Oke Kecuali kalau misalkan kalian yang user baru Ya kalian pasti butuh banget tuh GP-GP reward disini Tapi kalau kita yang udah lama main nih GP udah juta-juta Ya nggak perlu lagi pen ini gitu kan Ya ampun, Konami bukodoh Oke, kemudian juga Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai update reward dari Ajang Turpun Nah Ajang Turpun sama yang awalnya Konami menghadiahkan calon pemain Ya cukup worth kita ya Kalau calon pemain Dan sekarang malah diganti jadi GP lagi guys 30.000 GP dan dikali 2 ya Di 1.500 dan juga 750 poin Jadi total mendapatkan 60.000 GP ya Oke, jadi nggak guna lah untuk event ini Kemudian juga Nah sekarang kita akan membahas mengenai National Team Pack Nah nanti pada tanggal 28 November Konami akan menghadirkan 2 National Team Pack baru ya guys ya Ada Belgium dan juga Portugal Anjas Kelas Bang Dodo dan kawan-kawan Serta Lekaka De Bruyne Dan juga ada Courtois dan lain sebagainya Pada hadir juga ya Dan kemungkinan nanti juga selain 2 National Team Pack disini Konami akan menghadirkan National Team Selection ya Oke, yang berisi 8 orang ya Yang berisi 8 orang pemain Jadi nanti kita akan tunggu Untuk National Team Pack baru Karena tidak ada informasi sama sekali Termasuk untuk informasi National Team Pack Kroasia ya Oke, itu yang Kroasia nggak ada info sama sekali Tahu-tahu ditambahin aja gitu kan Jadi nanti di hari Senin pun Konami akan menambahkan National Team Pack baru ya Dan untuk Max Rating dari Belgium dan juga Portugal Belum Konami buka ya Untuk Max Ratingnya Jadi nanti kita akan tunggu pada hari Senin Konami biasanya akan mengupdate lagi Max Rating terbarunya ya Oke, kemudian so kalian stay tune di channel Arief Anggarif Mas Kemudian juga Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai Max Rating dari keseluruhan National Team Pack yang sudah hadir Oke, disini kalian bisa lihat Max Rating dari Argentina ya Oke Yang kedua dari Brazil Waduh, Neymar-nya cedera Mampus, mampus Oke, tapi walaupun misalkan Neymar nggak ada Richard Lisson dong hadir aja sekelas ya Disini memang Konami memberikan Max Rating 98 kepada si Richard Lisson Dan terbukti guys performanya di World Cup bagus banget ya Oke, kemudian juga dan ini adalah Max Rating dari National Team Pack Perancis Dan kemudian juga selain itu Nah ini adalah Max Rating keseluruhan dari National Team Jalman Ada juga dari England Dan juga National Team Uruguay Next, kemudian juga ada National Team Pack Spanyol Ada juga National Team Pack Belanda Dan yang terakhir ada National Team Pack Kroasia ya Nah tapi untuk rekomendasi dari channel Arief Anggarif 19 Untuk National Team Pack Premium ya Mendingan kalian belinya itu yang Perancis aja Selain kalian bisa mendapatkan keseluruhan 11 pemain yang gak cor abis ya Kalian juga bisa mengisi squad cadangan ya Karena kita kan diberikan National Team Pack Selection di Perancis ya Dan itu pasti kita dapetin semuanya Sell gratis pula kan Jadi kalian bisa mengisi di pemain utamanya Serta di pemain cadangannya Jadi kalau misalkan nanti kalian mainin event Yang pakai team limit ya Oke, jadi kalian bisa mainin tuh Dengan performa dan Max Rating yang gak cor semuanya ya Oke, kemudian juga selanjutnya Nah pada tanggal 29 Atau lebih tepatnya pada hari Selasa Kita mendapatkan kembali change deal Untuk National Team Pack Perancis Oke Dan kemudian juga Selain itu Nah kita akan membahas mengenai Jadwal daftar pemain spesial POTW musim 2 ya Dan pada tanggal 28 November Konami akan merilis pertama kali untuk POTW World Cup 2022 Anjas kelas Kemudian Nah nanti pada tanggal 1 Desember pun Di hari Kamis ya Konami akan menghadirkan POTW World Cup lagi yang baru Yang POTW yang pertama Itu habisnya pada tanggal 5 Desember Yang pertama juga belum habis Eh konami pada tanggal 1 nya Udah menghadirkan POTW World Cup yang baru Jadi nanti Dalam 1 minggu Akan ada 2 POTW ya Dari tanggal 28 tuh ya kan Sampai tanggal 5 Ya kan Nah jadi nanti konami akan menghadirkan lagi Pada tanggal 1 nya ya Dan habis pada tanggal 8 Oke Jadi nanti bakal ada 1 momen Dimana ada 2 POTW World Cup Dan next selanjutnya Pada minggu selanjutnya Pada tanggal 8 Desember Kemudian juga ada di tanggal 15 Desember Dan yang terakhir pada tanggal 22 Desember ya Oke mari kita akan bahas Prediksi untuk pemain-pemain yang bisa Atau kemungkinan besar Bakal masuk ke POTW World Cup Edisi 28 November 2020 Yang pertama ada Ener Valencia ya Oke dengan Max 93 Kemudian juga ada Bukayo Saka 96 Next ada Kondi Gakpo 95 Next juga ada Gerrit Bell 96 Ada Mohamed Al-Owai 93 Kemudian juga ada Oliver Giroud 94 Next ada Ritsudoan 94 Yang memperbar dir Jerman Tutup mulut Tutup mulut Kemudian juga ada Ferantore 96 Next ada The Lord Batsoi 92 Kemudian juga ada Joao Felix Dengan Max 98 Dan yang terakhir ada Richard Lissan 97 Dan potensial bisa naik 98 ya Oke itu saja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum Wr Wb Di Wabarakatuh